maka intinya adalah 5 rukun islam ini adalah tonggak atau pilar islam yang terbesar jadi kalau anda mau mencari keberkahan cari di 5 itu jangan cari keberkahan kemana-mana jangan cari keberkahan jauh-jauh gak boleh, cari keberkahan di 5 itu Rasulullah SAW menghabarkan bahwasannya Allah SWT berfirman tidak ada sebuah amalan yang dikerjakan oleh hamba yang diniatkan untuk mendekatkan dirinya kepadaku kata Allah, yang lebih aku cintai daripada apa? daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya dan yang pertama kali yang diwajibkan kepada kita apa? itu 5 itu, rukun islam makanya jangan sampai ya na'udzubillah min zalik nyebut rukun islam aja kita keliru rukun islam satu beriman kepada Allah sekolahnya di mana? pasti ahlinya belajar matematika, PPKN, IPA, IPS nilainya 100 semua tuh agamanya gak perhatian dia jangan sampai na'udzubillah min zalik jadi profesor jadi doktor rukun islam gak ngerti rukun iman gak tahu, hati-hati kau muslimin dan rukun islam ini lima ini semuanya perkara-perkara yang besar syahadat yang pertama tauhid adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala percuma orang tinggi adabnya kepada manusia tapi adab kepada Allahnya nol budaya di nomor satukan meskipun mengandung kesyirikan, kebidaahan dan seterusnya lihat bagaimana sholat adhan satu kota atau satu provinsi mungkin adhan di waktu yang sama semuanya mengajak orang untuk ke masjid semuanya ke masjid diluruskan syafnya satu imam maju ngaji baca Al-Quran mengikuti gerakannya luar biasa mengajarkan apa kedisiplinan yang dibanggakan semua orang-orang kafir disiplin, disiplin Islam itu nomor satu mengajarkan orang disiplin dulu orang kafir itu masih gak pakai baju gak pakai celana Islam sudah hebat sudah ulama zaman dahulu di Spanyol kalau sehari cuma punya uang kalau sekarang mungkin 5 ribu ya disuruh pilih pilih beli nasi kuning apa beli sabun dia pilih beli sabun itu disebutkan di zaman Andalusia dulu itu orang Islam Spanyol sudah masuk Islam Perancis hampir kena tapi gak kena akhirnya masih kafir Perancis sebagian rakyat Perancis masih bodoh pak telanjang telanjang orang muslim sudah punya pemikiran seperti itu gak punya duit kecuali suruh milih salah satu makanan apa mandi dia pilih mandi beli sabun buat bersih-bersih supaya bisa sholat bisa belajar dan seterusnya itu sholat hebatnya Islam kemudian zakat zakat ini menjadi solusi terbesar untuk kemiskinan kalau diterapkan cepat kemiskinan akan selesai Allah yang bilang kata Allah Allah wajibkan zakat supaya apa supaya harta ini gak muter-muter di orang kaya saja orang kaya belanja ke orang kaya lagi belanja lagi ke orang kaya orang kaya duitnya muter-muter di orang kaya terus yang miskin ngeliatin aja akhirnya jengkel dia lihat tak patah ini orang ini saya bunuh gemes dia ya kan bener gak lihat Allah itu zakat Allah SWT wajibkan zakat problematika umat selesai pasti itu Allah yang bilang Allah yang punya kita puasa kita disuruh sekolah sama Allah untuk menghadapi sebelas bulan yang lain sama Allah kita dikasih bekal di satu bulan itu untuk menghadapi bulan-bulan yang lain subhanallah kemudian haji semua ibadah-ibadah yang besar kaum muslimin ibadah-ibadah yang besar bukan seperti kegiatan orang-orang musyrikin ya ke pinggir pantai nyembleh sapi dilarungkan dikali perbuatan-perbuatan yang jahil jahil demi Allah jahil kurang ajar kepada Allah SWT terima kasih video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati